Ya, bro, di judul saya peradaban yang kedua ini, saya tetap ini masih berbicara masalah peradaban setelah koronannya. Yang tidak pernah mungkin kamu renungkan, ini kan banyak sekali perusahaan tutup. Ya, anak ditutup, kalau dibuka berarti perusahaan dibuka. Bukan itu, bro. Maksudnya perusahaannya itu bangkrut lah, gitu. Nah, itu kan banyak sekali pengangguran. Sampai saya pernah dengar itu ratusan perusahaan gulung tikar, ya. Karena mau nggulung tembok ya nggak bisa, akhirnya gulung tikar. Itu banyak pengangguran, anak-anaknya mungkin banyak putus sekolah. Nah, dulu sebelum corona ini, kalau anak-anak itu lulus sekolah, pikirannya apa? Sayang lama diperkerjaan, sayang lama diperkerjaan. Nah, gitu. Tetapi nanti banyak orang yang sudah putus kerja ini, mereka akan lebih kreatif. Jadi apa? Pengusaha tentunya. Usaha apa aja. Walaupun kecil luar besar, dia tetap pengusaha. Karena usaha. Bukan pencari, tapi usaha. Setelah itu, ekonomi akan tumbuh. Kenapa sih? Lihat coba orang yang kaya-kaya itu ya. Karena dia usaha dari A ke B ke C. Akhirnya dia menemukan, oh ternyata begini usaha itu. Sesuai dengan teori bu, orang ahli dalam bidangnya itu kalau 10 tahun ke atas. Ingat-ingat itu buku. Jadi kalau usaha itu misalnya belum ketemu terus aja, terus aja. Nanti akan kamu tahu, oh gini caranya usaha. Makanya jangan heran kalau orang punya usaha itu udah muka satu latihan, jangan tahu cirikatnya. Yang belum mulai, ya nggak apa-apa. Artinya yang saya omongan, setelah ini banyak pengusaha ekonomi akan balet, orang-orang akan menjadi le. Ngerti? Nah, kalau seniman seperti saat itu, ya tetap jadi penghibur dadelan anda. Tetap pensil umur, tetap ngelawa. Itu kalau nggak lagu. Kalau nggak lagu, kalau aku pingin lagu. Eh, itu kalau nggak lagu. Kalau pingin lagu, ya aku paksa orang. Supaya ngelawa. Itu tuh. Dungo dinungo sekali lagi buku. Saling mendoakan. Itu. Ini peradaban buku. Yang tidak pernah kita pikirkan di situ buku. Hati-hati ilingan mas kodok. Ungkapan ini sangat hal. Hati-hati ingat dan maus padahal. Ini sering saya lupakan video-video saya. Oke bro, selamat apa aja. Semoga kamu sekalian selamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.